You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make Him known. Mari kita berdoa sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan. Benar ya Tuhan besar setiamu di sepanjang hidup kami. Hingga memasuki tahun yang baru tahun 2021, itulah yang kami semua alami dan rasakan ya Tuhan. Karena itu malam hari ini bersama-sama kami rindu ketika kami juga boleh memulai kembali persekutuan kami di dalam gerakan pemuda GPIB Kelapa Gading. Pada malam hari ini kami rindu ya Tuhan ketika kami telah memuji namamu, tiba waktunya bagi kami untuk membuka firmanmu. Kami mohon ketika kami membuka firmanmu, bukalah juga hati kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik, supaya ketika benih firman Tuhan ditaburkan, boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh, dan juga berbuah nyata di dalam hidup kami. Berkati baik hambamu yang menyampaikan setiap kami yang mendengar, Tuhan tolonglah kami semua. Agar kami bukan hanya jadi pendengar-pendengar firman yang setia, tapi mampukan dengan kuasa, dengan pertolongan dari rohmu yang kudus, kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firmanmu di dalam hidup kami, di dalam masa muda kami. Bersabdala ya Tuhan, kami umatmu sedia mendengarnya di dalam satu nama yang kudus, nama yang berkuasa, nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami menyerahkan pemberitaan firmanmu. Amin. Shalom, selamat malam teman-teman sekalian. Bersyukur buat kesempatan ini. Kak Alex boleh share screen ya, untuk kita malam hari ini. Ya, teman-teman, saya ingin mengajak kita mengawali untuk ibadah GP dan juga ini kayak masih berharap tahun baru kita ya. Fresh start in 2021. Ya, tentunya ya belum terlambat lah ya, dari 12 bulan kan baru masuk bulan kedua. Jadi, ya happy new year buat kita semua. Dan tentunya kalau kita melihat juga apa yang terjadi dengan pandemi ini, ya mungkin kalau kita ingat-ingat minggu depan ini, Masuk bulan Maret, kita sudah satu tahun ada dalam suasana dan situasi yang seperti ini. Sehingga online ministry menjadi satu bagian yang biasa, ya. Mulai terbiasakah? Atau mungkin ada yang juga merasa masih agak bosen? Ada yang mungkin masih belum bisa menikmati? Tapi ya itulah realita yang terjadi. Kita masuk dalam new normal, ada begitu banyak hal, bahkan karena perubahan itu sangat-sangat tinggi. Ketidakpastian sangat tinggi juga. Jadi ada yang bahkan mengatakan sesudah vaksin pun, tetap kita mungkin masih akan seperti ini di dalam beberapa waktu ke depan. Nah, malam hari ini saya ingin mengajak kita melihat bagian dari firman Tuhan, sesuai dengan Sabda Bina Pemuda juga, ya. Tapi nanti Kak Alex akan angkat sisi yang berbeda. Kita akan melihat Filipi Pasal 1, ayat 27 sampai dengan ayat yang ke-30, ya. Ini ayat yang kita akan lihat sama-sama, Filipi Pasal yang pertama, ayat 27 sampai ayat yang ke-30. Kak Alex sudah tulis semua ayatnya ada di depan, ada di screenmu, jadi silakan nanti teman-teman bisa ikuti, ya. Kita akan lihat Filipi Pasal 1, ayat 27 sampai ayat yang ke-30. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang aku melihat, dan apabila aku tidak datang aku mendengar bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil, dengan tiada digentarkan sedikitpun oleh lawanmu. Bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu tanda keselamatan dan itu datangnya dari Allah. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk dia. Dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku, dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Nah, teman-teman yang dikasih Tuhan dari ayat-ayat ini, mungkin kita kalau membacanya sekilas, kitab Filipi, wah ini kitab yang banyak sekali sebenarnya Paulus menggunakan kata sukacita. Memang dalam bagian ini tidak terlalu kelihatan, tapi kalau kalian baca di ayat-ayat yang lain, bayangkan dalam surat yang ada empat pasal ini, kata sukacita muncul, kata sukacita, bersukacitalah, itu muncul enam belas kali. Wow, kira-kira apa yang kita bayangkan ya? Nah, mungkin kita membayangkan, wah Paulus dalam kehidupan yang nyaman, yang aman, tetapi kalau kita tahu latar belakangnya, nanti teman-teman perhatikan ternyata, Paulus lagi ada di dalam penjara. Jadi, kalau orang pada mengeluh karena harus di rumah, karantina lalu nggak bisa ngapa-ngapain, jangan lupa, Rasul Paulus justru di dalam situasi yang sulit, dia terkurung di penjara, tetapi dia tetap memberitakan firman. Nah, itu satu hal yang saya ingin kita mulai tahun ini, sesuai tema kita fresh start, waktu kita memulai tahun ini, saya rindu teman-teman menjadi pemuda-pemudi yang berjuang. Jadi, lihat dari apa yang Paulus alami, refleksikan apa yang Paulus alami, dia tidak dalam situasi yang mudah. Mungkin itu juga yang kita alami ya, tahun 2021 ini diperkirakan ya masih belum banyak perubahan dibanding tahun 2020. Sehingga ini masih bagian kita harus berjuang. Nah, berjuang dalam hal apa saja? Nah, Kak Alex ingin membagikan empat hal yang saya refleksikan. Perjuangan pemuda-pemudi Kristen saat ini, khususnya juga bagi teman-teman dalam gerakan pemuda. Ternyata dalam situasi yang sulit, ada hal-hal yang tetap harus kita perjuangkan. Ya? Yang pertama, perhatikan di ayat 27, Hanya hendaklah hidupmu. Jadi, Paulus beritakan kepada jemaat Filipi, Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Paulus memanggil orang-orang di Filipi untuk terus hidup benar. Hidup yang benar digambarkan hidup yang berpadanan dengan Injil Kristus. Jadi, bukanlah hidup yang bertentangan dengan Injil, bukan hidup yang mempermalukan Tuhan, tetapi hidup yang mempermuliakan Tuhan. Inilah hidup benar yang harus jadi perjuangan jemaat di Filipi. Dan itu juga yang Kak Alex ingatkan buat kita sekalian, adik-adik dari gerakan pemuda GPIB Kelapa Gading, Tuhan panggil kita berjuang hidup di dalam kebenaran. Ini bagian yang penting untuk kita ingat. Krisis boleh terjadi. Kita tidak bisa kendalikan. Realitanya, Tuhan izinkan itu terjadi. Tetapi, di tengah-tengah krisis, tidak ada alasan untuk hidup tidak benar. Ingat surat Filipi, Paulus tulis dari dalam penjara, dalam suasana yang tidak mudah. Tapi mungkin kalau kalian perhatikan, harusnya kan mungkin orang berpikir, pemimpinnya saja kayak Paulus ada di penjara. Bisa saja dalam orang pikir, ya sudah lah mungkin Paulus tulis nasihat, udahlah kamu hidupnya ikutin aja lah, nge-flow aja lah gitu ya. Ya udah, daripada kamu sok-sok benar, nanti masuk penjara juga loh kayak aku gitu ya. Tapi tidak, justru dari tengah-tengah situasi Paulus yang sulit, situasi jemaat Filipi yang juga mungkin mereka waktu itu minoritas, pilihannya hidup berpadanan dengan Injil Kristus. Terus hidup benar. Wah ini bagi kita, saya nggak tahu nih ya, pilihan-pilihan tahun 2021, apa yang teman-teman alami nih. Masih mau nggak kita berjuang hidup benar? Memilih hal-hal yang sesuai kehendak Tuhan. Teman-teman banyak memang dalam situasi ada di rumah, ada di situasi yang kayaknya online terus, wah mulai muncul tuh ya, ada yang malas, ada yang addicted sama pornografi, ada yang mungkin kecanduan nonton, begitu ya, ada yang kecanduan, jadi banyak hal yang mungkin terjadi nih. Ya hari ini kita bicara fresh start, ya maunya apa nih? Kita mau hidup benar. Karena itu nasihat firman Tuhan. Faktanya memang kalau kita lihat, dalam kitab suci sendiri, kita baca sejarah gereja, kita baca biografi para tokoh, tidak ada yang sempurna ya. Kadang-kadang menunjukkan bahwa umat Allah, namanya umat Allah, tapi tidak selalu hidup selayaknya umat Allah. Kadang-kadang namanya umat Allah, tapi kok kelakuan lebih mirip seperti, umatnya setan, kira-kira gitu ya. Kalau orang lihat kita, orang kira-kira akan bilang, wow puji Tuhan ini, anak Tuhan. Atau waktu lihat hidupmu, hidup ke Alex gitu ya, apa yang mereka akan katakan? Kalau waktu dia lihat hidup kita, lalu dia bilang, dasar lu anak setan, berarti kan lebih kelihatan kemiripannya, bukan dengan umat Allah, dengan Allahnya, tetapi dengan yang bukan Allah. Nah, karena itu, bagaimana hidup benar? Ini generasi GPS katanya ya, posisi katanya sangat penting, bisa didetect dari mana aja. Nah, ini juga yang sebenarnya, kalau kalian perhatikan, Paulus sampaikan, kalau kita menggali surat Filipi. Paulus dengan tegas menyatakan, ada dua macam posisi. satu di dalam dosa, satunya di dalam Kristus. Hidup benar itu, kalau kamu masih hidup dalam dosa, jangan heran, hidupnya jadi hidup yang terus menikmati dosa, tidak benar. Tetapi harusnya kita memilih, ada di lokasi, ada di posisi, hidup di dalam Kristus. Bayangkan, orang Kristen itu apa sebenarnya? esensi menjadi orang Kristen adalah, Yesusnya, Kristusnya. Jadi, kita ada di dalam siapa nih? Di dalam dosa kah? Atau di dalam Kristus? Kalau dari penggunaan istilah, di dalam Kristus, atau bahasa Inggrisnya, in Christ ya, itu dalam kitab Filipi ini muncul 15 kali. Kata, in Christ. di dalam Kristus. Jadi, ini berbicara tentang karya keselamatan Tuhan, yang kita terima di dalam Kristus. Jadi, kalau kalian lihat surat-suratnya Paulus, Paulus punya terminologinya, salah satu yang favorit itu, di dalam Kristus, atau ada juga melalui Kristus, atau di atas Kristus, dia seringkali menggunakan istilah itu, in Christ. Di dalam Kristus, Indonesia menerjemahkan, di dalam dia, nanti baca deh, surat-surat Paulus, setiap kali kita ketemu, di dalam dia, di dalam Yesus, di dalam Kristus. Nah, ini semua membicarakan tentang apa? Itulah seharusnya hidup kita. Kita itu, di dalam Kristus, tadinya musuhnya Allah, diperdamaikan dengan Allah. Di dalam siapa? Di dalam Kristus. Kita yang telah mati, bagi diri kita sendiri, kita sekarang di dalam Kristus, bangkit bersama dia. Jadi, bukan lagi mati di dalam dosa, hidup menikmati dosa, kita bangkit bersama dia. Di dalam Kristus juga, kita tidak lagi hidup untuk kemuliaan diri, tetapi untuk kemuliaan Tuhan. Ayat-ayatnya kalian bisa lihat. Jadi, luar biasa Paulus mau mengatakan, the blessing, yang kita terima, berkat yang kita terima, itu semuanya di dalam Kristus. Dan, karena itulah, ayo, hidup benar. Hidup benar tidak lahir dari sekadar usaha kita. Tetapi, hidup benar itu terjadi, karena setiap kita, yang sudah di dalam Kristus, kita sudah mengalami karya Tuhan, orang yang sempurna. Kalau dalam kepercayaan kita, orang yang terima Yesus, orang yang di dalam Yesus, itu sama dengan terima roh kudus. Ada gereja-gereja tertentu, mengajarkan dua hal terpisah. Kamu terima Yesus dulu, baru habis terima Yesus, terima roh kudus. Kita dalam pemahaman iman kita, tidak demikian. Terima Yesus, sama dengan terima roh kudus. Itu alat ritunggal. Tidak mungkin terima satu-satunya masih di luar. Masa terima Yesus baru nanti, oh roh kudus masuk-masuk, belakangan. Tidak bisa. Kita menghayati, terima Yesus dan terima roh kudus, itu sebuah pengalaman iman yang sama. Nanti baca 1 Korintus 12, ayat yang ketiga, tidak ada seorang pun bisa berkata, Yesus adalah Tuhan, selain roh kudus yang sudah diam di dalamnya. Jadi kalau saya bisa mengaku Yesus Tuhan, itu pasti karena sudah ada roh kudus. Belum, bukan berarti roh kudus masih di luar. Sudah ada roh kudus, saya mengaku Yesus Tuhan. Dan karena itu, hidup benar, hidup benar itu secara sadar, kita perlu terus menyerahkan diri untuk dipimpin oleh roh kudus. Yang sudah diam dalam diri setiap kita yang percaya. Jadi siapa yang memampukan kita hidup benar? Ya kuasa roh kudus. Kuasa roh kudus akan memampukan kita untuk dapat menjalani hidup yang berpadanan dengan Injil. Jadi hidup benar menjadi perjuangan kita, tetapi itu kita terima dan alami di dalam kuasa roh kudus yang bekerja di dalam diri kita. Ini bagian pertama yang teman-teman dan saya harus perjuangkan sebagai pemuda-pemudi Kristen. Ini tahun yang baru, biarlah di tengah sulitnya hidup, sulitnya pergumulan pekerjaan, yang lagi studi, sulitnya studimu, pilih yang benar. Jangan karena sulit studi, ya nyontek ajalah, copy paste, asik ya. Hidup nggak benar. Kesannya karena sulit, nggak apalah, bohong-boong dikit. Nggak apalah, tipu-tipu dikit. Nggak apalah, korupsi-korupsi dikit. Jadi banyak orang karena situasi sulit memilih yang nggak benar. Ayo kita masuk tahun ini dengan perjuangan tetap hidup benar. sehingga kita bisa mengalami apa artinya hidup di dalam Kristus, bukan di dalam dosa. Yang kedua, perjuangan kita yang juga diharapkan oleh Paulus bagi jemaat, hidup yang bersatu. Teman-teman, memang kalau perhatikan, di dalam konteks kitab Filipi, ada perpecahan. Jadi memang sedih juga. Orang Kristen, satu persekutuan, satu gereja, janganlah pecah-pecah ya, janganlah kubu-kubuan. Karena itu Paulus ingatkan di ayat 27, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa, berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Kenapa, teman-teman? Ini terkait dengan yang tadi juga ya. Ternyata terkait dengan yang tadi. Kalex tulis penjelasannya begini. Kalau kita tidak hidup seperti umat Tuhan, tidak hidup seperti yang tadi, hidup benar, hidup berpadanan dengan Injil. Kalau kita tidak hidup seperti layaknya umat Tuhan, kita pasti akan mengalami perpecahan dengan orang percaya lainnya. Kenapa? Karena ini nih, ketika saya tidak sinkron dengan Tuhan, dan secara otomatis saya tidak sinkron dengan anak Tuhan juga. Kalau saya tidak sinkron dengan Tuhan, secara otomatis saya tidak sinkron dengan saudara-saudara saya di dalam Kristus. Lebih buruk lagi, saya menjadi kontroversial dan menentang. Sekali lagi, kita butuh roh kudus memampukan kita, jika tidak, akan terjadi perpecahan dan menimbulkan cemohannya. Jadi bukannya orang nanti bilang, wih, puji Tuhan ya. Orang Kristen itu luar biasa hidupnya ya. Tapi orang akan bilang gini, ih, ini Kristennya jelas bagus hidupnya. Itu kok nggak beres? Nah, itu yang membuat akhirnya perpecahan ya. Orang pun yang melihat bukannya jadi kemuliaan bagi Tuhan, tapi jadi cemohan. Katanya anak Tuhan, kok hidupnya egois banget? Kok hidupnya nggak benar ya? Jadi ini terkait dengan yang tadi. Kalau kita hidup benar, doakan kita tetap bersatu. Dan kenapa kita pecah-pecah? Biasanya karena kita nggak hidup benar. Ya, jadi ada orang-orang kubu-kubuan, termasuk di dalam gereja, salah satunya karena nggak hidup benar. Ya, kita nggak mau hidup seperti itu. Biarlah orang Kristen tetap bersatu. Kalex menantang teman-teman gerakan pemuda, tetap jaga kekompakan kalian ya. Tetap hidup dalam kebenaran, satu sama lain, saling membangun, pengurus, anggota, kita semua satu tubuh Kristus yang mau bertumbuh bersama-sama. Jadi memang ya, hidup di tengah dunia yang tidak benar ini, kita gampang ikut tidak benar. Kalau kita udah hidup tidak benar, nah, boro-boro, mau dekat sama teman-teman persekutuan, mau dekat sama teman-teman yang lain, dinasehatin pun kita marah. Bentrop deh jadinya ya. Kadang-kadang lucu. Yang dimarahin, malah lebih galak daripada yang marahin begitu ya. Nah, ini yang seringkali terjadi karena orang tidak mau disalahin dan dia mentoleransi semua hal buruk yang dia lakukan. Nah, hidup bagi Tuhan, itu tadi ya, pertama, hidup benar, itu perjuangan kita. Yang kedua, hidup bersatu. Dan yang ketiga, kita perlu melihat hidup yang berkorban. Maksudnya apa? Kalimat ini sangat luar biasa. Saya menghayati ayat 29. Ya, dengar kalimat Paulus. Sebab, kepada kamu, kata Paulus, dikaruniakan, bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk dia. Wow. Paulus mau mengatakan mau ikut Tuhan? Ini situasi sulit loh. Aku aja dalam penjara. Mau ikut Tuhan? Oke. Berarti penderitaan. Dan ayat 30, Paulus sharing dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku, kata Paulus, dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Dulu kamu lihat kan, aku itu ikut Tuhan menderita. Sekarang kamu dengar kan, aku dalam penjara ini. Jadi, teman-teman, hidup bagi Tuhan, hidup benar, itu juga butuh pengorbanan ya. Yesus mengatakan, sangkal diri, pikul, salib. Nah, ini yang Kalex juga ingatkan ya. Mari kita punya hidup yang rela berkorban untuk kebenaran. Rela berkorban untuk pertumbuhan rohani kita. Rela berkorban untuk hidup benar, hidup jujur. Kadang-kadang orang tidak mau berkorban. Memang pengennya sih ikut Tuhan. Bisa nggak ya, Kak? Ikut Tuhan empang. Enak dan gampang. Ada anak remaja pernah datang ke Kalex, lalu dia tanya, Kak, saya tuh pengen tahu kehendak Tuhan, Kak. Tuhan mau apa sih buat hidupku? Saya bingung nih, Kak. Saya mau nanti pilih kuliah apa, gitu. Saya bingung nih, saya nanti Tuhan mau apa buat saya. Jadi terus aja dia ngomongnya rohani banget. Tuhan mau apa? Tuhan mau apa? Terus kemudian Kak Alex tanya, Dek, boleh tanya nggak? Kamu rajin baca firman Tuhan nggak? Rajin baca Alkitab nggak? Terus dia ngomong, itulah Kak masalahnya. Aku tuh sibuk banget bimbingan. Jadi nggak sempet baca Alkitab. lalu saya bilang sama dia ya, memang ya, kita itu manusia mau tahu kehendak Tuhan tapi tidak mau baca firman Tuhan. Itu kan lucu ya. Ada yang sampai bilang, aduh Alkitabnya tebel banget, Kak. Bisa nggak sih direbus aja minum airnya. Jadi, pengen tahu kehendak Tuhan tapi nggak mau kasih waktu baca. Pengen bertumbuh dalam Tuhan tapi nggak mau beri waktu tiap pagi duduk diam baca firman Tuhan. Jadi lucu juga ya. Nggak ada pengorbanan. Teman-teman, ini hidup seperti apa yang sedang kita perjuangkan? Paulus pengorbanannya sampai masuk penjara. Ya, kita kan belum sampai masuk penjara ya. Mungkin disuruh bangun lebih pagi supaya bisa baca Alkitab. Ya, jangan tidur terlalu malam. Mungkin pengorbanan-pengorbanan kita masih berkaitan dengan itu ya. batasin nonton. Hal-hal yang ya kita masih bisa kontrol lah. Ya, belum sampai di penjara dan segala macam. Tapi ini jadi pertanyaan buat kita. Siap nggak kita juga berkorban untuk bisa kenal Tuhan? Kita siap berkorban untuk boleh bertumbuh di dalam Tuhan? Kita bahkan siap berkorban juga untuk melayani. Ya, kalau teman-teman dapat kesempatan melayani para pengurus di GP ya ini kesempatan ya mengalami juga ya. Kalau kamu bilang aduh saya capek banget baru pulang kerja harus Zoom misalnya ya. Ya, mungkin itu pengorbananmu ya. Belum sampai masuk penjara seperti Paulus. Nah, jadi bagi saya ini jadi menarik untuk kita melihat ya. Saya nggak tahu tahun 2021 mungkin masih banyak hal lagi yang akan kita alami dan itu juga butuh pengorbanan. Untuk ikut Tuhan sungguh-sungguh pengorbanan harus kita lakukan seperti yang dikatakan kita bukan hanya dapat karunia untuk percaya tetapi juga untuk menderita untuk dia. Nah, yang terakhir ternyata bukan cuma hidup benar perjuangan kita bukan cuma hidup bersatu bukan cuma hidup yang berkorban tetapi juga nah ini ayatnya memang Kak Alex ambil dari ayat 6 ya ayat 6 di atasnya kalau kalian lihat Filipi 1 ayat 6 perhatikan kalimat Paulus waktu dia bilang sama jemaat akan hal ini aku yakin sepenuhnya yaitu ia siapa ia disitu huruf besar Tuhan ia yang memulai pekerjaan yang baik diantara kamu nah ini harapan dia keyakinannya Paulus akan meneruskannya sampai pada sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus Paulus tidak hanya melihat hidup sekarang aduh susah banget aduh di penjara aduh krisis aduh corona Paulus punya pandangan jauh ke depan bahwa hidup tidak berakhir sekarang dia punya yang namanya penghar pengharapan orang yang punya pengharapan sebenarnya itu orang yang luar biasa karena begini teman-teman ya hidup yang paling menyedihkan katanya bukan hidup menderita oh gitu ya hidup yang paling menyedihkan bukan hidup yang menderita tetapi hidup yang paling menyedihkan adalah hidup yang tidak punya pengharapan kenapa karena ada orang karena dia punya pengharapan dia rela menderita nah itu kan kayak Paulus ya dia punya pengharapan dia rela berkorban dia rela menderita gak apa-apa buat dia yang lebih menyedihkan adalah tidak punya pengharapan menderita itu aja udah sakit tetapi jauh lebih sakit lagi jauh lebih merana lagi kalau kamu tidak punya pengharapan nah teman-teman Paulus punya pengharapan pada Kristus pengharapannya bukan dari dunia bukan dari manusia tapi dari Allah saya pikir Alkitab sudah banyak mengatakan hal ini salah satu ayat kak Alex kutip ya Yesaya 2 ayat 22 jangan berharap pada manusia sebab ia tidak lebih daripada embusan nafas dan sebagai apakah ia dapat dianggap Yesus adalah pengharapan sejati kita teman-teman hidup 2021 mungkin juga ya bukan mungkin ya pasti Pak ada pergumulan pasti ada kesulitan bahkan mungkin lebih sulit buat teman-teman yang mungkin sedang cari kerja tidak lebih gampang cari kerja dalam situasi ini buat teman-teman yang sedang bekerja tidak lebih gampang bekerja dalam situasi ini bagi teman-teman yang lagi kuliah tidak lebih gampang menyelesaikan kuliah di masa-masa seperti ini tetapi kalau kamu bisa melihat kepada pengharapan dan pengharapan itu ada dalam Tuhan dan Tuhan menjanjikan kelegaan ini bukan sekadar basa-basi Kristen tapi inilah yang menjadi kekuatan kita untuk melangkah bahwa Tuhan tidak meninggalkan kita kadang-kadang sikap yang muncul dalam situasi sulit adalah mengandalkan diri makanya ada satu buku yang kak Alex pernah baca dia bilang begini kalau kita mengandalkan diri atau begini kalau kita melihat kepada diri kita maka ada dua kemungkinan kalau saya bisa saya jadi optimis gue bisa tapi kalau saya gak bisa saya jadi pesimis itulah kalau saya lihat kepada diri saya dan dia bilang itu bukan sikap Kristen karena baik optimis maupun pesimis dua-duanya lihat kepada diri lalu sikap Kristen itu gimana ya nah ini kalimatnya sikap Kristen bukan optimis mengandalkan diri saya bisa bukan juga pesimis menyadarin diri aduh gue gak bisa tetapi realistis yang berpengharapan wah itu gimana coba lihat ini corona susah gak cari kerja susah kita realistis tapi saya punya pengharapan meskipun susah tapi Tuhanku sanggup menolong aku dia sanggup menolong kalau saya dapat kerja puji Tuhan kalau saya belum dapat kerja saya tidak malu saya tidak malas-malasan saya tidak menyerah saya terus itu namanya berpengharapan realistis jadi bukan orang yang tutup mata tidak ada tidak ada corona tidak ada corona tidak ada penderitaan tidak ada penderitaan saya pikir itu membohongi diri sikap Kristen adalah realistis sulit sulit sedih sedih kadang-kadang kan sekarang yang namanya toxic positivity itu ya gak ada kesedihan dalam Tuhan selalu suka cita kita jadi gak realistis dengan kehidupan kalau ada yang terjadi ya sedih ya sedih tapi Paulus pun mengingatkan dalam 1 Thessalonica misalnya kalau kamu sedih ada yang meninggal 1 Thessalonica 4 Paulus bilang janganlah kamu berduka cita seperti orang yang tidak berpengharapan jadi boleh gak duka cita ya boleh itu malah harus kita lewati kita berdamai dengan emosi kita kehilangan orang yang kita kasihi itu pengalaman yang menyedihkan tetapi kita tidak tinggal di dalam pengalaman itu realistis orang Kristen boleh nangis boleh orang Kristen boleh meratap ada kita peratapan di Alkitab kita realistis dengan kesedihan kita bukan tutupin apa kabar luar biasa tidak ada kesedihan luar biasa amen yes 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 itu membohongi diri Kristen realistis tapi kita punya pengharapan Tuhan saya sedih banget saya sudah cari kerja belum dapat juga ya Kak Alex punya teman sudah 2 tahun ini gak dapat kerjaan lulusan UI gak kerja kerja sebentar awal tahun lalu Januari kerja Maret PHK karena Corona itu kerjaan yang dia sudah tunggu sekitar 1,5 tahun sekalinya dapat cuma 3 bulan berhenti jadi dia bilang gimana ya Kak gue sedih banget ya emang sedih tapi punya pengharapan nah pengharapannya itu tadi ya ya gitu ya teman-teman karena dia gak dapat kerjaan dia males datang ke baktian pemuda malu ya kadang-kadang kan gitu karena orang kalau tanya eh udah kerja belum itu kan menekan juga buat orang itu jadi saya bilang gimana kamu ngatasinnya ya berjuang sih Kak datang aja mau ditanya orang memang belum kerja dia mau bilang apa emang kalau kita gak datang orang bilang oh dia kayaknya udah kerja tapi gak juga kamu datang gak datang keponya orang jalan terus gitu ya kita kan makhluk kepo sedunia ya jadi poinnya adalah belajar realistis tapi punya pengharapan jangan tertekan jangan sombong ya nah itu sikap Kristen berharap itu gaya hidup kita nah ini kalimat yang menarik ya dari Bapak yang tadi mukanya ini Bapak Paul David Tripp dia bilang harapan kita membentuk cara hidup kita harapan lah yang menyebabkan kita membuat keputusan-keputusan yang kita ambil kurangnya harapan membuat kita merasa mandek dan tanpa motivasi karena itu ya kita mali berpengharapan ya pengharapan itu yang akan memberikan kepada kita berbagai hal yang kita mempengaruhi keputusan kita ya kalau orang gak punya pengharapan apa-apa dikit ya udahlah mati aja aku gitu ya itu gak punya pengharapan mentok dikit ya udahlah gue mati aja kalau orang punya pengharapan ketika mentok Tuhan mentok nih jujur realistis ini mentok namanya tapi engkau sanggup buka jalan ya kita nyanyi dia buka jalan saat tiada jalan God will make a way where there seems to be no way Tuhan saya berharap meskipun saya sedang tidak lihat ada jalan yang terbuka tapi saya tetap percaya berharap kepadamu nah teman-teman untuk berharap juga butuh berjuang ya nah jadi hari ini Kak Alex ingatkan buat kita perjuangan kita di new year ya fresh start new year ini berjuang terus untuk hidup benar berjuang untuk hidup bersatu jaga persekutuan kita rangkul teman-teman yang belum datang kita bangun kehidupan yang sama-sama bersatu mari kita belajar berkorban untuk hidup bagi Tuhan hidup benar hidup jujur hidup dalam Yesus seringkali kita harus sangkal diri pikul salib tapi ingat bahwa itu semua bukan akhir segalanya kita punya pengharapan bahkan corona ini tidak menghentikan kita berpengharapannya sehingga kita tetap bisa maju tahun 2021 bagaimana bisa punya hidup seperti itu bahasanya Alkitab terus bertumbuh ya ayo terus bertumbuh bangun hidup yang berakar dalam firman Tuhan dari sekolah minggu kita udah belajar bagaimana bertumbuh adik-adik baca kitab suci doa tiap hari kalau mau tumbuh sekarang coba lihat hidupmu kamu bertumbuh gak dari lagu itu aja lagu itu bilang baca kitab suci aduh kak saya gak baca doa ya kak saya gak doa ya gimana jangan cuma jadi kenangan lagu itu ya itu lagu yang harus kita bawa dan kita lakukan baca kitab suci doa dan memang tiap hari kadang-kadang ada yang bilang saya udah baca kitab suci kak saya udah doa kak masalah gue di tiap harinya kak oh dia baca setahun sekali baca kitab suci doa tiap hari kalau mau tumbuh itu yang firman Tuhan ingatkan gimana saya bisa berjuang dalam hal-hal tadi hidup benar hidup bersatu hidup berkorban hidup berpengharapan baca kitab suci ini sumbernya ya ini kalimat yang menarik dari bapak D.L. Moody dia bilang begini the bible will keep you from sin or dia balik sin will keep you from the bible orang makin jauh dari alkitab makin rajin pasti dia bikin dosa dan harusnya kalau dia makin rajin baca alkitab dia makin jauh dari dosa ya makin tahu Tuhan mau apa dan bukan cuma itu ya ini kan hal-hal yang pribadi teman-teman ingat kita punya komunitas bertumbuhlah dalam komunitas kita punya gerakan pemuda ini wadah yang Tuhan berikan bertumbuhlah ada saudara seiman yang membangun hidupmu supaya akhirnya kamu bisa hidup beda dengan dunia kalau kamu seorang mahasiswa pelajar kamu bisa studi dengan berbeda dare to be different yang lain nyontek-nyontek-nyontek pilihannya kok makin krisis makin empang pilihan enak dan gampang saya enggak saya anak Tuhan saya harus bisa memilih apa yang Tuhan mau hidup benar dalam studi saya kalau teman-teman sudah bekerja dalam pekerjaanmu juga belajar untuk pegang integritasmu dalam pergaulan mari bergaul dengan benar di dalam relationship kalau kalian sudah punya pacar punya pasangan belajar untuk jaga kekudusan lihat kalimatnya true love waits ada kalimat kecil di bawah ya bisa di zoom save it until marriage jangan mempermainkan kekudusan kalau pernikahan itu kudus kalau pacaran dalam Kristen tujuannya menikah menikahnya kudus maka pacarannya pun harus kudus jadi kita tidak bermain-main dengan relasi dan dalam rumah tangga pun kita mau hidup berbeda ya nah ini kelinduan kita sebagai anak-anak Tuhan tahunnya boleh baru tapi Tuhannya tetap sama dia Tuhan yang mau kamu hidup benar dia Tuhan yang mau kamu hidup berjuang bersatu dia Tuhan yang mau kamu hidup juga di dalam kehidupan yang berpengharapan kehidupan yang juga kita sudah hayati tadi dalam sharing hari ini hidup yang berkorban dan hidup yang berpengharapan nah kiranya Tuhan menolong teman-teman untuk menjalani tahun 2021 dengan pimpinan dari Tuhan sendiri ya senang teman-teman boleh sharing dan walaupun kita realistis banget ya aduh mager banyak makan di rumah gitu ya gak tau berapa kilo udah nambah gitu ada yang bahkan bisa bangun lebih pagi ya apapun ya kita realistis dengan realita yang kita alami tapi juga menarik waktu bicara pengharapan teman-teman juga melihat ya ada pengharapan dalam Tuhan ada kepastian ada masa depan gitu ya dan kiranya sharing malam ini membuat kita juga selalu melihat bukan kepada masalahnya tapi melihat kepada Tuhan yang hadir di tengah masalah kita dan seringkali yang terjadi Tuhan Tuhan tidak menyelesaikan pergumulannya langsung tapi sebenarnya Tuhan sedang membangun kita untuk bisa lebih serupa dengan Yesus kalau Kalek suka lihat gitu ya Tuhan apa sih yang lagi dibuat melalui corona ini gitu ya walaupun banyak realita ada yang meninggal ada yang mengalami pergumulan tapi Tuhan menolong kita melihat dia bahwa harapan itu cuma dari Tuhan di saat semua sulit seperti ini kita tidak bisa punya pengharapan lain mungkin nasihat terakhir yang saya ingat ada satu kalimat yang mengatakan begini apa yang kau lihat di dalam terang jangan pernah ragukan di dalam gelap Kalek sulangi ya apa yang kau pernah lihat di dalam terang jangan ragukan di dalam gelap seperti misalnya kamu di kamar ya kamu waktu lampu nyala kan udah tau nih ya semua letak barang di dalam kamarmu maka ketika lampu mati tiba-tiba gitu ya kalau teman-teman bener-bener udah kenal letak kamarmu meskipun gelap banget kamu bisa melangkah mungkin kamu akan melangkah lebih hati-hati tapi kamu tau misalnya wah disitu ada kursi disitu ada jendela pintu di bagian sana nah maksudnya begini seringkali dalam masa krisis itu gelap buat kita tapi jangan pernah ragukan apa yang kamu yakin dalam terang kamu sudah pernah yakin Tuhan Yesus juru selamat mu Tuhan Yesus yang pegang hidup mu Tuhan Yesus hadir dalam pergumulan mu Tuhan Yesus menopang kamu waktu semuanya gelap biarlah kamu tidak meragukan setiap hal-hal yang pernah kamu yakini di dalam terang tentang siapa Tuhan buat hidup mu ya jadi kiranya tahun 2021 ini teman-teman boleh masuki dengan semangat bukan karena kita kuat ya tapi karena kita punya Tuhan yang kuat yang berjalan bersama dengan kita ya mari kita berdoa Tuhan terima kasih kesempatan kami diingatkan lagi melalui firman mu disegarkan kembali bagaimana hidup kami di dalam Tuhan kami mau belajar realistis melihat segala situasi yang ada tetapi juga tetap punya pengharapan di dalam Tuhan dan kami berdoa di tahun yang kami masuki ini biarlah terus Tuhan tangan kasih setiamu menuntun setiap kami menguatkan memberikan pengharapan di saat yang paling sulit sekalipun sekali lagi kami bersyukur untuk firman mu tolong kami bukan cuma jadi pendengar tapi jadi pelaku firman mu dalam nama Yesus kami berdoa Amin